Ya teman-teman semua Kembali lagi dengan saya di channelnya Silustrus Channelnya Tukang Bengkel Las Di video saya kali ini saya ingin Menjelaskan Bagaimana cara Pemasangan batu gerinda Tangan yang benar Bagaimana caranya? Langsung aja kita lihat videonya Ya kawan-kawan semua Disini ada Sudah ada Satu buah gerinda tangan Nanti saya akan menjelaskan Bagaimana cara Pemasangan batu gerinda Yang benar Dan cara Melepasnya Disini juga sudah ada Kunci Kunci Buat melepas batu gerindanya Dan ini Ada Beberapa macam Mata Gerinda tangan Langsung aja kita ke Videonya Bagaimana cara Memasang Mata gerinda Tangannya Ya langsung aja kawan-kawan Disini Sudah ada Gerinda tangan Nah seperti ini Untuknya Bagaimana cara Pemasangan gerinda Tangan yang benar Nah Pertama kita Perhatikan disini Ada tombol Nah ini Ini tombol pengunci Bisa ditekan-tekan Kayak gini Ini kalau ditekan Ini akan mengunci Dan ini tidak bisa diputar Nah seperti Tapi kalau Kuncian ini Saya Saya lepas Nah ini akan Berputar Pertama kita akan coba Memasang Batu tebal Ini dia Cara pemasangannya Pertama seperti ini Jangan sampai Posisi salah Nah Kita lihat teman-teman Disini Ada rongga Dan disini Ada penguncinya Nah Disini Kita lihat Ini agak Nongol Tapi kalau yang ini Agak Jembung ke dalam Nah untuk Pemasangan kunci ini Jangan sampai Salah Karena ini Berongga Jadi yang ada Tongolannya ini Kita Taruh Di bawah Buat Kunci Kita putar Seperti ini Sambil Posisinya Seperti ini Kita pegang Seperti ini Nah jari yang ini Nah ini Maaf Jari yang ini Ntar menekan Seperti ini Biar ini Tidak gerak Langsung kita putar Seperti ini Lalu kita Gunakan kunci Buat Mengencangkan Mata Gendak tangannya Ini kawan-kawan Ini kalau saya Lepas Ini akan Berputar Tapi kalau saya Tekan lagi Ini akan Kekunci Seperti ini Dan bagaimana Cara Melepaskan Batu gerinda ini Atau ingin Mengganti Batu gerinda ini Caranya sama Kita tekan Yang ini Ya Seperti ini Kita tekan Nah ini kan Sudah gak gerak Kita pakai Kuncian Pakai kunci Gerinda Buat bukanya Ya kawan-kawan Ini yang kedua Kita pasang Batu tipis Caranya sama Kita Pegang Gerinda Seperti ini Gerinda Tangannya Seperti ini Terus Jari ini Menekan ini Biar Ini tidak Berputar Lalu kita Pasang Posisinya Ini kan ada Tongolan Ini agak Jemuk ke dalam Kalau buat Batu tipis Kayak gini Ini yang Tongol Ini posisinya Di atas Seperti ini Kita putar Lalu kita Gunakan Kunci Gerinda Buat Mencengin Kalau ingin Melepas Sama Kita tekan Yang ini Kita gunakan Kunci Gerinda Lagi Ini yang Ketiga Teman Teman Ini Batu Potong Kita Akan Coba Memasang Dan Melepaskannya Caranya Sama Kita Tekan Yang Ini Lalu Kita Kunci Terima Maaf Teman Teman Semua Ini Untuk Posisi Posisi Tongolannya Ini Sama Seperti Batu Tipis Di atas Yang Cembung Di bawah Setelah Itu Gunakan Kunci Gerinda Tangannya Teman Kita Lepas Yang Bawah Cara Membukanya Juga Sama Seperti Tadi Kita Tekan Yang Ini Kita Putar Ke Arah Kiri Tapi Disini Saya Ada Tip Apabila Kita Kehilangan Kunci Ini Bagaimana Cara Kita Memasang Batu Render Tangan Tadi Caranya Hampir Sama Teman Teman Cuman Bedanya Kita Tidak Pakai Kunci Ini Caranya Juga Sama Kita Tekan Nah Ini Kita Tekan Tombol Ini Lalu Kita Buka Ini Punciannya Kita Buka Misalnya Kita Mau Pasang Batu Tipis Nah Ini Cara Sama Kita Pasang Sama Kita Putar Kayak Ini Cuman Kita Tinggal Begini Doang Kita Putar Kanan Sampai Kencang Nah Ini Sudah Kencang Nah Seperti Itu Kalau Kita Kehilangan Kunci Dan Bagaimana Cara Melepaskannya Cara Melepaskannya Juga Hampir Sama Tinggal Kita Tekan Yang Ini Nah Ini Kita Tekan Pakai Jari Ini Lalu Kita Putar Kiri Ini Ya itulah Tadi Tadi Dari Saya Cara Memasang Dan Melepaskan Batu Gerinda Tangan Semoga Bisa Memberikan Manfaat Untuk Teman Teman Semua Dan Untuk Orang Banyak Naik Di video Selanjutnya Saya Akan Menjelaskan Atau Melihatkan Bagaimana Cara Penggunaan Gerinda Tangan Yang Benar Terima Kasih